Intro Shalom salam sejahtera para penirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran kelima dengan judul Pengalaman persatuan di gereja mula-mula Dari lokasi gereja Masyarakat 7 Bendungan Hilir Saya akan baca kanat hafalannya Yang tertulis dalam kisah 2 ayat yang ke-42 dikatakan demikian Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Kesatuan gereja adalah hasil dari pengalaman rohani bersama Dan itu kita sudah dapati bagaimana gereja mula-mula selalu Menekankan persatuan tersebut Bahkan ketika mereka menikah Yesus adalah kebenaran Maka persatuan akan bisa kita temui Itu sebabnya dalam buku Johannes pasal 14.6 Yesus mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun Sampai kepada Bapak jikalau tidak melalui aku Tampaknya pendapat inilah atau statement inilah Yang menginspirasi gereja Advent yang mula-mula Yang diinisiasi oleh William Miller Gerakan William Miller Yang mengalami kecewaan besar pada tahun 1844 Sehingga dari kebersamaan tersebut mereka kecewa Namun mereka meyakini bahwa firman itu tetap ada Dan nubu itu benar Terbentuklah gereja Advent Yang sekarang ini sudah sangat eksis Bahkan dikatakan Pengalaman murid-murid Yesus pada pendahuluan Setelah keadaan ke surga Merupakan suatu kesaksian Tentang kuasa firman Allah Doa dan persekutuan bersama Dalam menciptakan kesatuan dan kharmonisan Di antara orang-orang percaya Dengan latar belakang yang berbeda Disebabnya Kalau kita baca paragraf terakhir hari Sabat Petang Robert Gereburn mengatakan Tidak ada pengganti bagi orang Kristen Untuk mewujudkan ikatan rohani Yang mempertahankan dia dengan orang percaya lainnya Dan dengan Tuhan kita Yesus Kristus Hanya Yesus Kristus Sehingga pelajaran pekan ini dimulai Dengan hari-hari persiapan pada hari minggu Ada apa dibahas secara sejarah Ingat Ketika jam terakhir Yang dihabiskan murid-murid sebelum kematiannya Yesus berjanji bahwa dia akan Mengirimkan penghibur Atau para kretos Dalam bahasa gerika Yaitu roh kudus Yang akan menolong mereka Untuk menjadi apa Juru kabar Tuhan Masih ingat Ayat mengatakan dalam kisah Satu ayat yang ke-8 Roh kudus akan menyanggupkan mereka Akan diberikan kepada mereka Untuk apa Untuk melikasikan injil ke seluruh dunia Jerusalem, Judea sampai ke ujung bumi Bahkan dikatakan Tidak lama lagi kamu akan dibahas oleh roh Artinya apa saudara Yang dilakukan murid-murid selama Persiapan tersebut adalah Mereka mau meneruskan estafet penghiburan tersebut Bahkan setelah terakhir Ke sorga murid-murid berdoa Bahkan dikatakan dari Jatuh mereka turun ke Jerusalem Berdoa Bersekutu Berdoa Bersekutu Berpuasa Dan mereka Mencah-mencahkan roti Bahkan dalam paragraf Ketiga bagian akhir hari Minggu Dalam Alpha Omega Dikatakan Jikalau seandainya mereka bisa mengulangi Masa tiga tahun hidup bersama-sama dengan Yesus Alangkah berbeda tindakan mereka Jikalau mereka dapat Melihat Tuhan sekali lagi Betapa sungguh-sungguh mereka berusaha Untuk menunjukkan kepadanya Akan dalamnya mereka mengasihi dia Dan betapa mereka menunjukkan rasa berduka Mereka karena telah menyusahkan dia Dengan satu perkataan atau perbuatan yang kurang percaya Artinya apa? Mereka mau Untuk bisa mengalami sekali lagi Kalau seandainya Itu sebabnya Ketika Yesus dijangkat ke sorga Mereka mengadakan persiapan rohani selama 10 hari Dan akhirnya Ketarisenin mengatakan Persiapan rohani itu menjadi puncaknya pada hari Pentakosa Kita mengetahui pelajaran kuartal lalu Pentakosa merupakan hari kelima puluh dari Setelah Pasca Dan Pentakosa Tujuannya adalah mempersembahkan kepada Tuhan Buah sulung dari panen musim panas mereka Bahkan dikatakan Pentakosa merupakan satu tradisi Yang merupakan Satu dari tiga perayaan terbesar Bagi orang-orang Yahudi Dan apa yang dapat di sana? Mereka menekankan Pengeringatan pemberian hukum di Sinai Bahkan dikatakan Mereka menerima 10 perintah Allah Dan apa? Dan terus mengikutinya Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul Dan Petrus sedang berkhutbah Turunlah dari langit Suatu bunyi Suatu bunyi seperti tiba-tiba yang keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah api Yang bertebaran Yang hinggap kepada mereka Itu yang kita kenal dengan apa? Bahasa roh Maka dengan roh kudus Mereka mulai berkata kasar dengan bahasa lain Artinya apa? Pentakosa dalam konteks penjajaran haris ini Membantu memulihkan penyebaran keluarga manusia Dan membantu kelompok ennis yang berawal di menara Babel Ketika dibabel perpecahan bahasa Maka di Pentakosa Dipulihkan semua Bahasa Yang membuat mereka dikuasain roh kudus Membuat banyaknya bangsa-bangsa Artinya apa saudara? Kesatuan persekutuan masyarakat itu membuat mereka apa? Membuat mereka dipenuhi oleh roh Sehingga hari selasa dikatakan Ketika Petrus berikut mengenai pertobatan Maka dikatakan pada hari itu Setelah Pentakosa mereka Menggabarkan itu ada 3.000 orang yang Bertobat Kenapa bertobat? Karena persatuan ada pada mereka Dan roh kudus ada pada mereka Sehingga pada pelajaran hari selasa Paragraf Kedua Dikatakan demikian Sungguh luar biasa bahwa aktivitas pertama Dimana orang-orang yang baru percaya itu terlihat Terlibat dalam mempelajari pekerjaan para rasul Pelajaran kita adalah cara penting Untuk merasang pertumbuhan rohani orang yang baru Percaya Yesus memberikan perintah kepada muridnya Untuk mengajar mereka Melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Artinya apa? Ketika mereka berkumpul berdua Maka semua bisa terjadi Bahkan dikatakan Mereka hidup akrab satu lama lain Paragraf keempat Bagian B dikatakan Mereka hidup akrab satu sama lain Mereka makan dan berdua bersama Dan dikatakan Doa adalah elemen penting Dari satu komunitas iman Dan ini penting Bagi pertumbuhan rohani Artinya sekarang pun dibutuhkan Sehingga ketika semua sudah bersatu Maka harrabu Jemaat yang mula-mula Meliki roh kedermawanan dan Keserakahan Lukas mengatakan kepada kita bahwa Salah satu hasil alami dan persekutuan Yang dielamakan oleh Yesus adalah apa? Pentakos adalah saling mendukung Satu sama lain Terbukti apa? Ketika gerika yang mula-mula terjadi Di perjanjian baru Kita melihat bagaimana Barnabas Yang diperkenalkan pertama kalinya Dia jual propertinya Dia jual semuanya Dia bawa orang tua pada rasul Dan dia bagikan apa? Untuk kepentingan masyarakat Dan jemaat tersebut menjual Apa miliknya untuk siapa? Untuk pelayan Tuhan Namun Berbanding terbalik dengan Apa yang lakukan oleh Ananias dan Safira Jika Barnabas Terhadap positif Maka Ananias dan Safira Hanya menunjukkan Aksien atau aksinya Seolah-olah mereka Berjalan di dalam Tuhan Dilihat oleh orang banyak Ketika Mereka sudah menjualnya Apa yang terjadi Sudara Gantinya mereka Jujur kepada Allah mereka Mereka apa? Mereka Menipunya Sehingga mereka apa? Meninggal Artinya apa? Paragraf keempat Bagian B Dosa ketamakan Bukanlah satu tindakan Sebaliknya Ialah proses berpikir Ketamakan dan cinta diri Bukanlah dosa yang terlihat Melainkan satu kondisi Sifat manusia yang berdosa Ini bisa terlibat Terlihat hanya Bilewujudkan dalam Tindakan cinta diri Seperti yang terlihat Di Pada Ananias dan Safira Artinya apa? Ketika kita Membagikan Harta kita Hari Kamis mengatakan Itu merupakan Satu Ungkapan persatuan Yang nyata di gereja yang mula-mula Membagikan kepada Orang miskin Bahkan kemuran hati Dijelaskan dalam pasal ini Alapak Merupakan Suatu bukti Bahwa kita Percaya kepada Tuhan Ingat Bagaimana Jemaat Yang polsidikan Di makhidun dan akayah Memberikan sumbangan kepada Orang-orang Yahudi Orang-orang percaya Yahudi Dengan kata lain Apa? Sudara Kebajikan mereka Kemurahan mereka Pengalaman persatuan mereka Pada gereja mula-mula Menunjukkan Jati diri Dan kepercayaan mereka Itu sebabnya Sebagai kesimpulan Dikatakan Pada perjalanan hari Jumat Bagian awal Kedermawanan Di pihak orang-orang percaya Adalah akibat Kecurahan roh kudus Orang-orang yang bertuat Kepada injil Alah Dari satu hati Dan satu jiwa Satu minat Yang umum mengalirkan mereka Dan bila roh Allah Bila kehidupan Mereka Diisi Oleh kasih Kristus Dan bila kasih Kristus Sudah menjadi bagian kita Pada zaman sekarang ini Sama seperti Jumat yang mula-mula Maka persatuan Maka kesatuan Dan curahan roh Akan menjadi Bagian kira Sehingga pengalaman Persatuan di gereja yang mula-mula Bisa kita terapkan Pada saat ini Besok Hingga maranata Semoga Tuhan Memberkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih Tuhan Karena rahmatmu Berkati hambamu yang telah Membahas Pada sekolah sahabat ini Demikian juga Para pemirsa Di mana mereka berada Berkati mereka Tuhan Agar boleh menggali Dan memahami Lebih Daripada apa yang hambamu Sampaikan Terpuji nama Tuhan Dalam sesuatu yang berdoa Amin Terima kasih